Halo teman-teman, tahukah kamu hewan yang satu ini? Dia merupakan siamang. Siamang adalah primata berbulu hitam dengan lengan panjang yang mirip seperti lutung dan jenis kera lainnya. Primata ini bergerak dengan sangat lincah di pepohonan, sehingga dijuluki sebagai hewan spesialis akrobat. Selain disebut siamang, di beberapa daerah hewan ini disebut dengan oa atau gibbon. Disebut demikian karena spesies kera kecil ini pandai berakrobat dengan kedua tangannya. Siamang terbagi menjadi dua subspecies, yaitu siamang Malaysia atau Shempalangus shendatilus continentalis, dan siamang Sumatra atau Shempalangus shendatilus shendatilus. Siamang merupakan hewan arboreal, yaitu sebagian waktunya dihabiskan berada di pohon bagian tengah ke atas. Sebagian besar kehidupan satwa omnifora ini dihabiskan untuk mencari makanan. Siamang merupakan hewan pemakan segala, di mana sekitar 75% dari asupan makanannya berupa sayuran dan buah-buahan. Di samping itu, hewan ini juga memakan biji-bijian, bunga kulit kayu, daun, burung kecil, serangga, telur burung dan lainnya. Sedangkan makanan favoritnya adalah buah arah, yaitu buah yang mirip dengan buah tin. Habitat siamang tersebar di hutan tropis Asia Tenggara, Semenanjung Malaysia, Indonesia, dan kawasan selatan Semenanjung Thailand. Siamang hidup di daerah dataran rendah, hutan pegunungan, dan area perbukitan. Di Indonesia, persebaran siamang utama primata berbulu hitam ini berada di wilayah Sumatera. Sedangkan persebaran di Malaysia, siamang hidup di kawasan selatan Sungai Perak. Beberapa kawasan lindung yang menjadi tempat tinggal siamang, antara lain. Indonesia, yaitu Taman Nasional Bukit Barisan Selatan di Sumatera, Taman Nasional Kerinci Sebelat di Sumatera, Taman Nasional Gunung Lesar di Sumatera Utara, Taman Nasional Weikambas di Sumatera bagian selatan, dan Suwaka Margasatwa Langkat Barat di Sumatera Utara. Malaysia, yaitu Hutan Lindung Gunung Besot, Cagar Alam Bukit Fraser, Suwaka Margasatwa Ulu Gombak, dan Suwaka Margasatwa Krau di Pahang. Thailand, yaitu Suwaka Margasatwa Halabala yang loaksinya berada di perbatasan Thailand dan Malaysia. Berdasarkan data Primata Asian Primates for the IUCN Red List yang dikeluarkan pada tahun 2006, jumlah siamang masih belum tersedia. Akan tetapi pada tahun 2008, the Indonesian Gibbon Workshop memperkirakan populasi hewan ini kurang dari 200 ribu ekor di Pulau Sumatera. Selatan, hidup sekitar 22.390 ekor. Jumlah tersebut jauh menurun dibandingkan data terdahulu, yaitu populasi siamang sekitar 360 ribu ekor pada tahun 1987. Nah gimana nih teman-teman? Sudah pada tahukan, hewan primata siamang. Sekian dulu, ulasan tentang hewan primata siamang. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Terima kasih dan sampai jumpa.